Intro Oke guys, setempat dari Ponospots melawan Kingzone Dragon X Raiki Jones melawan X-Bow Master Dan kita lihat Raiki Jones di sini band Tesla Karena X-Bow Master kalau ada Tesla X-Bow Master band Pump Dan disini dari Raiki Jones ada sebuah Royal Ghost Dan ada Infra Dragon dari seorang X-Bow Master Dan dikeluarin si Electro Wizard Agak kecepatan sih ya, tapi yaudahlah ya, suka-suka dia Ya, ya, orang jago main bebas emang Oke, di-zap, Fireball di-zap Oke, mantep Dan Royal Ghost-nya kasih damage baik-baik banget ke X-Bow Master punya Taurus belakangan Tapi disini ada Gars Plus Inferno Dragon Jadi disini, Inferno Dragon-nya akan di-launa Inferno Dragon Tapi Inferno Dragon dari Raiki Jones akan mati terlebih dahulu Kalau nggak di-zap, tapi dia di-zap, mantep Kayaknya, si Inferno Dragon dari Raiki Jones masih terbebas ya Mantap banget Oke, kita lihat Apakah akan diberi damage ke Oh, dikasih guys, itu damage-nya lumayan loh Itu damage-nya 2014 di setawarnya itu lumayan loh Dikasih begitu aja, oke Ya, ya, yaudahlah ya, yaudahlah Dan disini ada Mega Minion dari X-Bow Master Dan ada Tombstone juga dari dia Lalu ada Royal Ghost dari Sauron Raiki Jones Dan diturunkan Mega Knight sekarang Oke, sekarang Oh, Skeleton-nya itu mancing si... Ya, bagus-bagus Itu bagus banget mancingnya Ya, itu buat mancing supaya Royal Ghost-nya kelihatan dan dipukul Mega Minion Bagus-bagus banget tadi Bagus sekali Ya, dan disini Mega Knight tuh jadi orang tol Oke, oke, ini ada Split Push nih Oh, gila, gila, gila Semuanya ketahan Gila, X-Bow Master tuh defense-nya tuh bagus banget Dia sana mainnya tuh ya Dia tuh cukup pake Tombstone sama Infra Dragon Dan Mega Knight jadi hilang gitu Dan tadi ada Bandit Gila, 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 gila Jadi, defense-nya bagus Tapi dari tadi dia belum menyerang sih Dia belum menyerang, dia masih main aman Gue gak tau dia bakal main deck apa Karena masih agak abstract ini sih Tapi bisa dibilang Battle Prime sih Oh, belakangnya minor nih harusnya nih Kayaknya harusnya belakangnya minor sih Kalau enggak Balon Oh, atau enggak Balon Balon bisa jadi Oke, sebelah kiri diuras oleh Raky Jones Dengan Mega Knight serta si Siapa tuh namanya Si Boca Royal Ghost Dan Mega Knight-nya mati Dan bagus banget cover Untuk si Infra Dragon-nya Ilver Wizard-nya fokus ke Mega Minion Dan dibunuh Mega Minion Dan sekarang keluar seorang Balon Dari X-Bow Master Dan apakah Balon tersebut akan tembus guys Ini seru guys Ini Balonnya bakal tembus Balonnya tembus Dan Taur-nya Raky Jones Bakal jebol di sini Bye-bye Raky Jones Taur kanan lu bakal jebol Karena balonnya udah nempel Dan udah Lu mau defense kayak gimana pun Taur kanan lu bakal tetap hilang gitu Dan sekarang X-Bow Master Yang hanya fokus defense Ya Ketika dia sekali nyerang Itu semua langsung kelar Semua langsung kelar Literally Semua langsung kelar gitu Jadi semua itu Bener-bener enak banget gitu Dan ya semua di defense Sekarang X-Bow Master Si sama Defend aja Kayak awal-awal dulu Terus dia ngeluarin balon Kayak gitu sih Agak-agak Ngejek sih ya Ya tapi anyway X-Bow Master mendapatkan Match pertama Di set 4 Game pertama Game penangkan oleh X-Bow Master Dapat 1 point Di set 4 ini Mantap Oke game 2 dari set keempat Akan dimulai sekarang Masih Raky Jones Melawan X-Bow Master Dan kita lihat Apakah Raky Jones Bakal bisa menyamakan Kedudukan disini Atau X-Bow Master Akan suit 2-0 Di set keempat ini Dan kita lihat Raky Jones menurunkan Royal Ghost Di belakang Dan X-Bow Master Oke Nampaknya X-Bow Master Main deck Gravyat Feeling gue sih Gravyat Disini X-Bow Master Masih main deck yang sama kayaknya Yaitu Bandit dan temen-temennya Dan Megana dan Ria Yaitulah ya Tapi nampaknya X-Bow Master sih Ya ini deck yang sama persis Dari Raky Jones X-Bow Master Kemungkinan main deck Wow Dapet seharusnya Bagus Bisa dibilang Dia bisa main Gravyat bisa X-Bow juga bisa lebih Agak susah sih Kalau dia main X-Bow sih Oke so disini Nah Bener kan Gravyat udah gue bilang Jadi Dan disini Raky Jones Ada Poison Yang bisa dipakai Untuk counter Gravyat Secara penuh Dan perfect Hampir perfect sih Poison Gak bisa dibilang Poison perfect Counter Gravyat Tapi masih ada Yang bisa jempol Jadi Tapi counternya baik Dan disini Oh Decknya si Raky Jones Ganti dikit sama dia Dimodif dikit lagi Oke Oke Agak ribet sih Ini sih Karena Oh Wow 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 Nice Zep Itu Zepnya bagus banget Gue gak expect Dia bakal pake Zep tadi Itu Zepnya bagus banget Dan Itu jebol Taurnya jebol baik banget Oke So nice banget Dari Raky Jones Dan disini X-Bow Master Kehilangan darah Baik banget Di taur sebelah kanan Tapi dari tadi Yang bagus X-Bow Master Main defense Awal-awal Terus jebret Langsung Bow Pusing loh Oke Cannon card Plus Gravyat Di sebelah kiri Dan kita liat Itu bakal Dikasih damage nya Super duper Baik banget Weh Woy 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 Itu jebol Weh Itu jebol Weh Itu jebol Si Itu jebol Si Gara-gara Terlalu neker Dia terlalu mekanan Kayak gitu Dan Oke Tungsung Oke Ini kemungkinan Dia bisa dapetin Dua tower sekaligus Ini fix dua tower Sekaligus Ini Dia sekarat 17-18 Dan disini Masih ada Royal Ghost Wow Wow Kesalahan dari X-Bow Master Dia nari Semuanya ketengah Pake si Ice Golem Itu yang bikin dia Kehilangan tower Karena kanannya Jadi Mega Knight T-Bentow Tower nya Dua biji Kiri sama kanannya Ada terus yang Ini Jadi Mega Knight Taruh di tengah Kiri kanannya Diserang sama Super Terus yang lain Dan Raky Johnson Bisa menang Master tower Dengan sangat gampang Kanan nari Dan kirinya Bakal Sekarat Dan sekarang Ya itu sih Gue yakin sih Dia gak bakal Nyol lagi sih Grafiknya tembus Gitu lagi Gak bakal sih Ya dia bakal main Defense dengan sangat baik Kali ini Dan disini Kalian lihat guys Sebelah kiri Itu pusnya gede banget Itu gimana Defense nya Gila Itu defense nya Gimana Gue tanya Itu defense nya Mau gimana Itu tebal banget Dan Infrae Dragon Keluar Dan Itu gak membantu Sama sekali sih Itu gak membantu Sama sekali sih Itu gak membantu Sama sekali Karena Bandit Dan Raky Johnson Berhasil menyamankan Kedudukan Menjadi satu sama Di set keempat ini Bagus Kita lihat Gabi guys Siapa yang bakal menang guys Ini seru banget guys Mantap Oke guys Menuju ke game Ketiga Dari set keempat ini guys Kita lihat Siapa yang berhasil Mendapatkan kemenangan Untuk Set keempat Ini guys ya Dari sini Raky Johnson menurunkan Goblin Ya Ice Golem Ada Ice Spirit Dari Smo Master Kira belum bisa ngebak Mereka main dengan apa Miner dari Smo Master Ditahan dengan Evro Dragon Masih gak bisa ngebak Mereka main dengan apa Ini fake susah Tapi Raky Johnson Kemungkinan bakal main Grafikir disini Kemungkinan Kemungkinan Dan Ice Golem Master Kemungkinan main Deck PK Miner control Sih X-Blo Master Kemungkinannya Oke Raky Johnson Makin memperbesar Kemungkinan kalau dia Main Graveyard Oke Itu tebakan gue sementara Oh X-Blo Master Ada Ini deck meta baru nih Ada PK Ada PK Setau gue Deck meta baru Oke Raky Johnson main Hawk Raider Ternyata Gak tau ada Gak tau ada Grafikir atau enggak Kira gak usah ngebak Cracky Johnson Soalnya decknya agak random ini Ini X-Blo Master Setau gue dia ada PK Guys Setau gue deck dia ada PK Oh Jebol Baik banget Weh Goblinnya Cuy Nice banget Oke Waduh Balonnya gak tau Gak tau ada gimana Counternya Oh ada Beth Ternyata Oke nice Nice Kalau dapat 1 win lagi Tahunnya sih Jebol sih Tapi gak dapat 1 win lagi Jadi yaudahlah Sekarang Raky Johnson Mendapatkan damage Lebih baik Ketauan sebelah kiri Dan di sebelah kanan Raky Johnson juga Sisa 104 Jadi bisa dibilang Cukup imbang Cukup imbang disini Oke Langsung Hawk Raider X Golem Di rush Cuy Ada Valkyrie Dan kemungkinan bakal di Oke 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 Tornadonya Itu gara-gara apa Gara-gara Valkyrie-nya ngalangin Dia salah naro Valkyrie-nya Gak bisa nyalan Tornadonya Gak bisa nyalan Valkyrie-nya Kan lu yang naro X-Blo Master kan dia bilang Ya begitu lah guys Jadi itu si Hawk Raider Dapat 1 win lagi Terus X Golem-nya meledak Di dalam tornya Jadi lumayan Dia sama banget gitu kan Oke So lanjut Disini Ada Goblin Oke Mantap Mantap Oke Itu tinggal di fireball Zip fireball Zip fireball Zip aja sih tower kiri Dan dia sih sama yang di Fenis ini Tapi tower kanannya itu gimana Kira-kira Itu pake Raskals Infrodragon Itu Raskals boleh Kali taro ya Raskals boleh Kali taro Raskals boleh Kali taro Jebol 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 Ini susah Ini susah Ini agak susah Ini mas ini Jadi taro sama Hawk Raider susah Kalo tower udah Jebol saru Hawk Raider agak susah Jujur aja Balon malah jadi enak banget Karena balon bisa terlengah Bisa langsung ke tower Kan Nah kali ini Rediksi guys Ini sih Prediksi gue sih X-Blo Master yang dapet Mas ini Oke So kita lanjut aja Gars Di belakang ditaruh Dan ada X Golem Ada Valkyrie Ada balon langsung Dia taro apaan Itu Goblin Dia taro Langsung diputin Valkyrie Di Tornado Tornado Oh dia gak pake Tornado Disimpen Tornado Oke So disini Masih tersimpan Dengan Masih cukup Kejaga Tau Kira Raky Jones Agak bingung Si match ini Kalo kalian mau bilang Prediksi siapa Bagaimana Kira-kira match ini Susah Karena Sama-sama Punya Counter sama lain Kira gak tau Kalo misalkan Ada satu kesalahan Titik fatal Yang mereka Ini gue yakin Di Infrodragon Terus bakal Di Tornado Ke belakang Atau ke depan Oh di Zep Oke Oke Oh gak dapet Infrodragon nya Masih berhasil bunuh Oke oke Ini seru banget Ini seru Ini seru Ini sumpah demi apa Kiri Di push Kanan Di push Wow Di Tornado Tornado nya mana cuy Sesuai tebakan gue Dan di Fireball Mantap Ya Garsan Tundi gak keren Tapi Hawkrenda Dapet 2 biji Wow Damage yang super-duper Banyak banget ya Sekarang Eh gue gak seragak bingung Dia mau push gimana Karena dia butuh Elixir Cukup banyak Nah Ini Kumpul 3 elixir Oh dia gak punya Tornado Gue lupa Oke di rush Ini Best race Best race Best race Best race Oh Udah gue bilang kan Kalau baru tuh Udah kebuka serur Enak banget Untuk tembusin ya guys Oke Jadi Ser keempat Dimenangkan oleh Kingszone DragonX Oleh X-Bowmaster Kedudukan ser Menjadi dua sama Pornosports dua Kingszone DragonX juga dua Kita bakal menuju ke ser lima Untuk lihat Siapa yang bakal menangin Game ini secara total Let's go guys